Gimana caranya membuka global table hanya dengan menggunakan satu hape saja, ingat ya hanya satu hape saja, tidak perlu yang namanya PC, tidak perlu pakai hape 2, tidak perlu pakai kabel OTG, cuma pakai hape lu sendiri saja bro. Cek, 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 tes, tes, 1, 3, 1, 3, oke mulus. Oke bro, seperti biasa kembali lagi sama gue, Bang Ojan, May Munah. Nah di video kemarin gue sudah membahas tentang aplikasi setedit, gimana cara kerjanya, fungsi setiap tablenya, dan kode apa saja yang bisa kalian masukkan. Nah katanya sih aplikasi setedit ini bisa masukkan tweak build prop, ya katanya. Oke disini gue tunjukkan kalian yang memang bisa masukkan tweak build prop, silahkan buat video pendek tanpa di cut, dan tunjukkan buktinya, oke gue tunggu. Jadi di video sekarang gue bakalan share gimana caranya membuka global table hanya dengan menggunakan satu hape saja. Ingat ya, hanya satu hape saja, tidak perlu yang namanya PC, tidak perlu pakai hape 2, tidak perlu pakai kabel OTG, cuma pakai hape lu sendiri saja bro. Oke, pertama-tama kita download dulu aja aplikasi seteditnya di Google Play Store, yang ofisial. Ini tanpa virus, tanpa iklan, pokoknya nggak ada embel-embelnya. Oke, sekarang kita buka aplikasinya. Nah, disini ada peringatan dari aplikasi setedit, bahwa aplikasi setedit tidak bertanggung jawab atas adanya error yang terjadi di hape Android kalian bro. Entah error icon, error quick setting, error notifikasi, atau yang sejenisnya, atas kode-kode random atau kode asal yang kalian masukkan dalam aplikasi ini. Aplikasi setedit hanya mendukung aplikasinya sendiri tanpa mendukung penggunanya. Soalnya jika kalian memasukkan kode yang begitu banyak dengan tujuan yang nggak jelas, cara risetnya adalah dengan menghapusnya satu per satu, atau dengan cara riset data pabrik. Wah, itu bener-bener PR banget bro. Dan kebetulan, gue nggak pakai aplikasi yang beginian, jadi gue hanya berbagi aja. Oke, sekarang kita coba untuk mengakses Global Table. Nah, disini untuk Global Table-nya itu masih terkunci. Dan kita harus menggunakan kode yang sudah disediakan untuk membuka Global Table, yaitu menggunakan ADB ataupun USB OTG. Tapi yang bakalan gue share itu cukup pakai HP kalian aja bro. Oke, langsung aja kita mulai. Oke, pertama-tama kalian buka aja aplikasi setelan. Selanjutnya kalian gulir aja ke bawah dan cari tentang telepon. Nah, kalian klik. Selanjutnya kalian gulir lagi ke bawah dan cari build number. Nah, kalian tekan sebanyak tujuh kali sampai opsi pengembangnya muncul. Kalau misalnya sudah, sekarang kalian tekan kembali dan kalian pilih sistem. Nah, selanjutnya kalian pilih lagi advance atau setelan lanjutan. Nah, disitu kalian bakalan melihat developer option atau opsi pengembang. Cukup kalian klik aja. Oke, selanjutnya kita gulir aja ke bawah dan cari USB debugging. Nah, itu harus kalian aktifkan. Kita tekan OK. Nah, di bawahnya itu ada ADB melalui jaringan. Nah, itu harus kalian aktifkan juga. Kita klik aja. Kemudian kita tekan OK. Nah, di bawahnya itu ada angka 00005555. Nah, yang 55-nya itu harus kalian hafalin. Atau bisa dicatat juga boleh. Soalnya setiap HP itu berbeda-beda. Selanjutnya kalian buka aja aplikasi Google Play Store. Dan kalian download satu aplikasi yang bernama Book Jagger Mobile ADB. Oke, kita download aja seperti biasa. Kita tunggu proses sampai selesai. Jadi, kalian cuma butuh satu aplikasi aja, bro. Oke, sekarang kita buka aja aplikasinya. Dan kita pilih terima. Nanti bakalan muncul pop-up, allow USB debugging. Kita centang aja. Kemudian kita pilih OK. Nah, di bagian pojok kanan atas itu ada icon seperti colokan, bro. Nah, itu harus kalian klik dan kalian isi angka sesuai yang ada di ADB tadi. Di sini angkanya adalah 5555. Dan kita klik connect. Oke, kalau misalkan sudah terhubung, bakalan ada tulisan lavender emulator. Atau sesuai dengan nama HP kalian. Nah, selanjutnya kalian klik aja icon yang ada di sebelah kanan bawah yang warna biru. Nah, kalian klik aja seperti biasa. Kemudian kalian pastikan kode yang tadi ada di aplikasi setedit. Misalkan, bang, gue lupa bang sama kodenya. Gampang, bro. Nah, pertama kalian buka aplikasi Google Play Store. Nah, kalian masuk ke dalam aplikasi setedit. Sekarang kita klik tentang aplikasi dan gulir ke bawah. Nah, di situ ada kode yang ditulis oleh pengembang. Cukup kita copy paste aja ke dalam aplikasi BookJager tadi. Ingat, tanda kutipnya jangan kalian bawa. Jadi, dari PM sampai ke settings. Oke, kalau misalkan sudah kalian copy, selanjutnya kalian buka lagi aplikasi BookJager. Kemudian kalian pastikan ke kolom yang ada di bawah. Kita tekan paste. Kemudian langsung aja kita tekan enter. Nah, kalau misalkan sudah berhasil, sekarang kita buka aplikasi seteditnya. Apakah sudah terbuka atau masih terkunci. Kalau misalkan masih terkunci, kalian bisa hubungkan ulang lewat aplikasi BookJager ini, bro. Oke, kita buka aplikasi setedit. Kemudian kita pilih global table. Dan kita add setting. Oke, di sini sudah berhasil. Jadi, global table sekarang sudah bisa terbuka. Hanya dengan menggunakan aplikasi BookJager aja. Nah, misalkan untuk di bagian Android Properties, terus di bagian Linux Environment, itu tidak bisa kalian buka, bro. Meskipun kalian harus menggunakan kode, itu memang tidak diizinkan oleh aplikasi ini. Kalau misalkan kalian ingin edit di bagian 3 table yang ada di urutan paling bawah, itu syaratnya Android kalian harus di root. Jadi, jangan dipaksain, bro. Di sini ada Android Properties, ada Java Properties, dan yang paling bawahnya adalah Linux Environment. Itu cuma bisa diakses oleh Android yang sudah di root. Nah, kode-kode yang ada di bawah itu tidak bisa kalian pasang di system table ataupun di global table, karena beda tujuannya. Oke, sepertinya cukup sekian yang sudah gue jelasin. Semoga aja kalian bisa paham. Kalau misalkan kalian masih belum paham juga, ya kalian bisa komentar di bawah, bro. So, gue harus pamit. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you. Terima kasih telah menonton!